Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di Guru Gumbel Channel Sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang saya anggap keliru tentang kerajaan Majapahit Karena ini adalah respon dari kekeliruan, maka tentu saja akan ada banyak orang yang tidak suka atau tidak simpati terhadap apa yang akan saya sampaikan Tetapi bagaimanapun tetap harus saya sampaikan, karena ini adalah bagian dari diskusi Baraya kita akan membahas tentang 3 tema Yang pertama adalah bahwa ternyata kerajaan Majapahit itu tidak seluas seperti yang kita bayangkan sekarang Kemudian yang kedua, bahwa Majapahit itu walaupun tentu saja bukan kesultanan Islam, tetapi jelas bukan kerajaan Hindu Jadi kerajaan apa? Dan yang ketiga, kita akan membahas bahwa Majapahit itu tidak runtuh oleh demak Nah, 3 masalah ini tentu saja kontroversial, maka dari itu kita membutuhkan diskusi yang menggunakan kepala yang dingin Masukin dulu ke freezer Jadi ayo kita mulai Baraya kita mulai dari tema yang pertama, yaitu tentang luas wilayah Majapahit yang diklaim meliputi wilayah Nusantara Klaim itu sesungguhnya pertama kali dicetuskan oleh Muhammad Yamin pada tahun 1945 dalam buku-bukunya yang terkenal Yaitu tentang Gajah Mada dan 6.000 Tahun Merah Putih Buku-buku itu sesungguhnya adalah buku yang agak tendensius dan cenderung apologis Dalam artian begini Baraya Di masa-masa sebelumnya, sejarah-sejarah tentang Nusantara itu dibuat oleh orang-orang Belanda Oleh orang-orang penjajah Dan karena itu, maka terlalu banyak hal-hal yang dianggap mengecilkan peran Indonesia di dunia internasional Dan bahwa di sana di Indonesia itu dikatakan sebagai wilayah yang penduduknya barbar, biada, kurang pengetahuan, miskin, dan lain sebagainya Karena ini juga disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan pemerintah kolonial untuk membenarkan penjajahannya Di antaranya seperti itu Nah kesal dengan hal yang semacam itu, maka Muhammad Yamin membuat tandingannya Dan biasanya karena sebuah tandingan, biasanya dia ada di kutub ekstrim yang lain gitu Jadi Belanda di satu kutub ekstrim dan ini ada di kutub ekstrim yang lain Dan kita juga mengetahui bahwa buku ini ditulis dengan agak gegabah Saya mohon maaf, bukan berarti melecehkan Pak Yamin Maksudnya seperti ini Baraya Pada suatu hari misalkan Pak Muhammad Yamin datang ke Trowulan Ke tempat yang beliau percayai sebagai istana dari kerajaan Majapahit Di sana dia menemukan ada satu celengan yang bentuknya kepala atau wajah manusia Gemuk, tetapi menunjukkan karakteristik atau karisma yang kuat dengan alis yang menukik Dan tatapan mata yang terlihat visioner Muhammad Yamin kemudian meminta seorang seniman untuk ini tolong dibuatkan dalam bentuk dua dimensi Dan jadilah sebuah lukisan atau gambar yang dipercaya oleh orang zaman sekarang sebagai lukisan gajah mada Sebenarnya kita sampai detik ini tidak pernah kenal wajah gajah mada seperti apa Ada kemungkinan gajah mada itu sebenarnya kumisnya baplang gitu Ada kemungkinannya seperti itu Tetapi gambar-gambar yang ditampilkan di media-media itu adalah gambar yang 100% terinspirasi dari imajinasi Muhammad Yamin Kalau kita mau kritis sebenarnya apa mungkin seorang patih yang sangat dihormati, yang sangat terkenal wajahnya dijadiin celengan Di Majapahit kan nggak mungkin Tetapi apapun itu sebenarnya Muhammad Yamin berusaha untuk menciptakan satu paham nasionalisme dengan historiografi baru yang dia kemukakan Begitu Nah kemudian juga tentang luas wilayah Nah misalkan dalam para raton gajah mada pernah mendeklarasikan sumpahnya Bahwa ia tidak akan melakukan palapa sebelum menaklukan gurun, pahang, dompo, bali, sunda, haru, tumasik, palembang dan sebagainya Sumpah itu justru menunjukkan bahwa Majapahit pada waktu itu tidak menguasai wilayah-wilayah itu Karena itu gajah mada bersumpah akan menaklukan wilayah-wilayah itu Kan yang pertamanya adalah yang seperti itu Sumpah itu nampaknya terinspirasi dari kertanegara Yang saya indikasikan ia adalah ayah dari gajah mada Yang pada waktu itu di zaman kerajaan Singosari Kertanegara pernah mengemukakan sebuah visi cakrawala mandala Yaitu menguasai wilayah-wilayah yang ada di Nusantara Mungkin inspirasinya dari situ Tetapi apapun itu nampaknya sampai akhir hayat Gajah mada tidak pernah berhasil menjangkau itu Apa yang menjadi argumentasi saya adalah Prasasti Waringin Pitu Di situ disebutkan bahwa wilayah Majapahit itu hanya meliputi 14 wilayah Dan sempat memang 24 wilayah Tetapi dari ke-24 wilayah itu Nampaknya hanya ada di sekitaran Pulau Jawa dan Bali saja Dan mungkin sedikit Sumatera Tidak lebih daripada itu Selain itu ada satu hal yang harus kita bayangkan Baraya Kalau Majapahit tidak bisa menaklukkan Sunda Atau bisa menaklukkan Sunda dengan sebuah intrik dalam Perang Bubat Maka apa yang kita pikirkan bahwa Majapahit ternyata mampu menaklukkan Makassar Kan Sundanya aja gagal ditaklukkan Apalagi Makassar, apalagi Manado, apalagi wilayah-wilayah lain yang lebih jauh Dan mungkin saja memiliki kesatria-kesatria yang lebih hebat Kan seperti itu Satu hal lain yang harus kita pertimbangkan adalah bahwa Kan banyak sekali orang-orang Bali Mohon maaf ya Atau orang-orang Jawa yang mengatakan bahwa Majapahit itu harus seluas begini-begitu Karena ini adalah leluhur kita Dan tidak boleh diganggu-gugat Karena ini adalah bagian dari nasionalisme dan sebagainya Ya kalau ini adalah bagian dari nasionalisme Ini adalah bagian dari leluhur Maka kita harus bertenggang rasa Baraya Kalau Baraya merasa tidak nyaman Misalkan bahwa Majapahit ternyata terlalu kecil Maka bayangkan orang-orang saudara-saudara kita Misalkan di Kalimantan, di Sulawesi Yang tidak pernah merasa pernah ditaklukan Majapahit Tetapi dalam sejarah kita diklaim Pernah ditaklukan oleh Majapahit Ini kan mereka ngenes, sakit hati juga mereka sesungguhnya Mereka memendam rasa tidak suka dan sebagainya Maka kita tenggang rasa saja Karena ini jelas Belum pasti bahwa Majapahit menguasai wilayah itu Maka sebaiknya klaim-klaim tentang hal itu Kita tahan dulu Termasuk jikapun klaim itu mengantarkan kita Pada kecintaan pada masa lalu dan leluhur kita Masalah kedua adalah masalah terkait dengan Apa agama dari kerajaan Majapahit Jadi sebenarnya begini Baraya Ini adalah satu pernyataan yang agak sulit untuk disampaikan Karena kita sering menganggap agama Dalam skema yang ditawarkan oleh orang-orang Kristen dan orang-orang Islam Yang menyebut bahwa agama itu adalah sebuah sistem religi tertentu Dengan ritual-ritual tertentu dan kepercayaan-kepercayaan yang khas Sesungguhnya orang-orang Hindu itu tidak pernah menganggap agama dengan cara yang sama Kebanyakan orang Hindu itu menganggap bahwa Agama itu adalah sekedar wadah dari Dharma Dan karena itu agama itu menjadi sangat esoteris Menjadi sangat gaib Orang-orang kapita ya Orang-orang Sunda Buhun Orang-orang Kaharingan Itu sama sekali berbeda dengan Hindu yang kita kenal Tuhan mereka beda Cara ritual mereka berbeda Hari raya mereka berbeda Cara penyembahan juga berbeda dan sebagainya Tetapi mereka bisa dikategorikan sebagai Hindu Karena apa? Karena Hindu itu adalah Dharma Dan karena itu kita bisa memahami bahwa Hindu di India Dengan Hindu di Bali itu sangat berbeda dengan alasan yang sama Maka dari itu ketika kita memahami Majapahit sebagai kerajaan Hindu Itu bukan Hindu sebagai agama yang kita pahami Tetapi itu adalah satu sistem religi Yang bisa mengakomodasi seluruh ajaran agama yang ada pada waktu itu Kurang lebihnya seperti itu Dan orang-orang Majapahit sendiri pada waktu itu tidak pernah mengaku dirinya sebagai orang Hindu Mereka terbiasa menganggap ajaran yang mereka anut itu sebagai Ajaran Chiwa Buddha Atau Siwa Buddha Makanya bukan Hindu Kalau kita misalkan melihat dalam Kakawin Arjuna Wiwaha Atau kita mengetahui jadi Sutta Soma Itu menjelaskan bahwa Di Majapahit itu agamanya adalah agama sinkretisme Antara Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal Jadi bukan Hindu seperti yang kita pahami Misalkan satu yang berbeda Saya kasih contoh begini Baraya Di India ketika mereka membuat candi itu untuk kuil Itu untuk pemujaan dewa Tetapi di Indonesia Candi itu dibuat untuk makam Makanya namanya candi Candi itu diambil dari kata candika Candika itu adalah dewa kematian Jadi candi itu untuk terkait dengan orang-orang yang meninggal Orang meninggal dicandikan di sana Makanya ketika orang datang ke candi Itu sesungguhnya adalah memuja Orang yang meninggal di situ Dalam artian memuja leluhur Maka kalau misalkan dalam Buddha Tuhan itu gak usah dibicarakan Gak penting banget membicarakan tentang Tuhan Ngomongin soal Hindu Tuhan itu harus dipuja Tapi dipujanya tidak bisa secara langsung Karena kita tidak memahami Tuhan Maka kita harus memujanya lewat dewa diwi Begitu kan ya Nah sedangkan orang-orang Indonesia Di zaman kuno itu menganggap bahwa Leluhur itu dipuja sama seperti memuja dewa Untuk memuja Tuhan Nah kurang lebihnya seperti itu Jadi ini sangat berbeda sesungguhnya dengan Hindu yang kita pahami Hindu yang benar-benar Hindu Dalam arti sebuah agama yang saklek itu Mungkin hanya bertahan di Indonesia selama beberapa abad Kerajaan Tarumanagara Oke mungkin Hindu Kemudian Kerajaan Kutai Oke mungkin Hindu Kemudian Sanjaya Dinasi Sanjaya Hindu Atau yang Buddha misalkan Sriwijaya Kalinga atau Syilendra Itu semuanya Buddha ya Tetapi setelah itu Nampaknya ada sinkretisme Sehingga Kerajaan-kerajaan yang terjadi sesudahnya Itu adalah kerajaan yang merupakan percampuran Antara Hindu Buddha dan kepercayaan lokal Kita misalkan mengetahui dari Raja Kertanegara Raja terbesar Singosari Beliau terbunuh ketika sedang melakukan upacara Tantrayana Nah Tantrayana sendiri adalah Sudah merupakan gabungan Antara Buddha Mahayana dengan Hindu Siwa Yang menunjukkan bahwa memang sudah ada Jauh sebelum Majapahit Sudah ada sinkretisme Antara Hindu dan Buddha Dan kepercayaan lokal Begitu Jadi Kalau kita menyebut bahwa Kerajaan Majapahit itu adalah Kerajaan Hindu Darmanya oke Iya Tetapi agamanya Itu adalah agama Siwa Buddha Siwa Buddha Mereka menyebutnya begitu Kemudian kita loncat ke tema yang ketiga Yaitu tentang bahwa Kerajaan Majapahit Teruntuh oleh kerajaan apa Kan banyak sekali orang-orang Yang mengatakan bahwa diruntuhkannya oleh kerajaan Demak Tidak benar-benar keliru dalam artian Memang orang-orang zaman dulu sempat berpikir seperti ini Pak Selamat Mulyana Berdasarkan tulisan-tulisan di Thomas Tenford Raffles Dalam History of Java Memang percaya bahwa Kerajaan Majapahit memang runtuh oleh kerajaan Demak Dan ini sumber-sumbernya juga relatif kuat Di antaranya adalah Serat Kanda Kemudian kronik-kronik di Kuil Sampokong Tetapi yang harus dipahami adalah Bahwa sumber-sumber itu Tidak menunjukkan secara jelas dan pasti Dalam artian baik Raffles Maupun Selamat Mulyana Itu melakukan interpretasi terhadap Teks-teks yang ada di sana Kebanyakan sejarawan dan akademisi barat Misalkan Pak Feld Kemudian N.J. Krom Itu menyatakan bahwa Majapahit Runtuh bukan gara-gara Demak Tetapi gara-gara perang paregrek Dan Majapahit masih ada lestari Ketika Demak pun ada dan eksis Pendapat ini juga dipercayai oleh Pak Muhammad Yamin Kemudian Pak Hasan Jafar Ahli Majapahit dan lain sebagainya Saya pengen uraikan teori ini sebagai berikut barat ya Setelah Hayam Murugwafat Itu ada perseturuan di dalam internal Majapahit Yaitu antara Wikrama Wardana Dan Bre Wirabumi Siapakah mereka Yang satu adalah menantu dari Hayam Murug Dan yang satunya lagi adalah anak dari Hayam Murug Tapi anak dari selir Nah perseturuan mereka itu Panjang Berbelit-belit Dan lama sekali Sampai akhirnya Wikrama Wardana memenangkan perang Melawan Bre Wirabumi Bre Wirabumi tewas Dan kemudian dipenggal Kepalanya kemudian dikebumikan Dan dijadikan candi Seperti tradisi pada masa itu Nah setelah itu Tidak ada raja-raja yang cukup kuat Yang bisa menguasai wilayah Majapahit Misalkan Dalam perang paregrek itu Wikrama Wardana terpaksa Atau secara tidak sengaja Membunuh sekitar dua ratusan Prajurit Cina Nah itu Kaisar Cina marah Kemudian mengutus Laksamana Cengho Untuk datang ke Nusantara Dan minta Ganti rugi atas kematian Prajurit-prajuritnya Nah yang diminta itu pada waktu itu adalah 60 ribu tail emas Tetapi Wikrama Wardana pada waktu itu Sedemikian miskin Sampai Tidak bisa membayar Hanya membayar Hanya mampu membayar Sekitar 10 ribu tail emas Dan akhirnya Kaisar Cina pada waktu itu Memaafkan Karena kasihan Nah Maksud karena kasihan itu Menunjukkan bahwa Majapahit Sudah tidak benar-benar kaya Sudah tidak benar-benar kuat Sudah tidak benar-benar hebat lagi Setelah itu Dan pada perkembangan selanjutnya Sejarah Majapahit Lebih banyak bercerita Tentang perbutan Tahta dan kekuasaan Dari orang-orang yang Tidak terlalu mumpuni Di bidang itu Wikrama Wardana Kemudian diganti oleh Suhita Lalu kepada Kertawijaya Lalu Rajasa Wardana Lalu Girisa Wardana Lalu Suprapabra Prabawa Lalu Girindra Wardana Dan sebagainya Nah Raja-raja yang Datang silih berganti itu Tidak bisa Sama sekali Untuk mengembalikan Majapahit Ke era yang sebelumnya Justru Yang tampil ke depan Itu adalah Raden Fatah Siapakah Raden Fatah? Raden Fatah sendiri adalah Keturunan langsung dari Hayam Wuruk Walaupun Ibunya itu Berasal dari Cina Makanya dia disebut Sebagai Jin Bun Karena dia memang orang Cina Nah Raden Fatah ini Pada waktu itu adalah Putra Mahkota Dari Kerajaan Majapahit Yang paling kuat Karena dia Mendapat dukungan Dari Kekaisaran Cina Dan dia mendapatkan Dukungan dari Wilayah-wilayah Utara Yang dikuasai oleh Orang-orang Islam Nah Ketika Raden Fatah Kemudian berusaha Untuk menguasai Kembali Majapahit Dengan menyerang Ayahnya sendiri Maka sesungguhnya Itu bukan untuk Menjajah atau Menaklukkan Tetapi itu berusaha Untuk mengembalikan Kejayaan Majapahit Karena tidak ada lagi Raja-Raja yang cukup kuat Yang bisa mempersatukan Wilayah Jawa Seperti wilayah Majapahit sebelumnya Begitu Dan Kalau Baraya Misalkan menganggap Bahwa ini adalah Konflik antaragama Bahwa Kerajaan Islam Menundukan Kerajaan Hindu Misalkan Asumsi-ansumsi Yang semacam itu Itu adalah Asumsi-asumsi Yang keliru Yang mungkin saja Dianut oleh orang-orang Yang fanatik Karena pada faktanya Begini Baraya Bahwa Raden Fatah itu Kebanyakan keluarganya Masih Hindu Girindra Wardana pun Pada waktu itu Adalah iparnya Sendiri dari Raden Fatah Dan Perang antara Majapahit Melawan Demak Itu bukan Perang antaragama Dilihat dari Begitu banyak Orang-orang Islam Yang berpihak Pada Majapahit Di antaranya Adalah Raden Kusen Kemudian Wirapati Dan sebagainya Dan banyak sekali Orang-orang Hindu Yang berpihak Pada Raden Fatah Yang menunjukkan Bahwa ini Sama sekali Tidak terkait Dengan agama Ini terkait Dengan Putra Mahkota Manakah Yang paling layak Dan paling kuat Untuk membawa Trah Kerajaan Majapahit Dan terbukti Setelah Raden Fatah Berhasil Mengalahkan Dalam tanda kutip Majapahit Majapahitnya Tidak runtuh Sampai tahun 1500an Majapahit Masih mengirimkan Utusan Masih Membuat Candi Dan sebagainya Dan itu ada Di bawah Kekuasaan Demak Dan Misalkan Catatan-catatan Portugis Juga menyebutkan Bahwa pada waktu itu Raja Majapahit Adalah Adipati Yunus Kan selama ini Yang kita pahami Adalah bahwa Adipati Yunus Atau Pani Upati Yunus Atau Pangeran Sabranglor Itu adalah Raja Dari Kerajaan Demak Begitu kan Tetapi Pada waktu itu Orang-orang Sampai Kebingungan Sampai menyebut Bahwa Raja Majapahit Juga adalah Pati Yunus Yang menunjukkan Bahwa Majapahit Pada waktu itu Eksis Tetapi dengan Nama lain Bernama Demak Begitu Jadi Demak Bukan meruntuhkan Majapahit Tetapi dia yang Melestarikan Majapahit Walaupun Tidak bisa lestari Sampai jauh Dan Wibawa Kerajaan Demak Tidak sebesar Kerajaan Majapahit Tetapi apapun itu Bahwa Raden Fatah Itu adalah Orang keturunan Dari Majapahit Yang memiliki Hak atas tahta itu Karena dia adalah Salah satu putra mahkota Begitu Kurang lebihnya Oke Baraya Semoga ini dipahami Semoga tidak menambah Kekisruhan Tapi malah memberikan pencerahan Terima kasih Karena sudah menyimak Saya Guru Gembul pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh